Maraknya isu yang beredar akhir-akhir ini terkait sejumlah pejabat ASN yang pamer kekayaan lewat media sosial. ASN pemerintah kota Pekalongan diajak berpola hidup sederhana dan bijak dalam permedia sosial. Maraknya isu yang beredar pada akhir-akhir ini terkait sejumlah pejabat ASN pamer kekayaan lewat media sosial. Dan sesuai dengan SE Medagri tahun 2023, pemerintah kota Pekalongan menindak lanjuti hal tersebut pada 12 April 2023 melalui surat edaran tahun 2023 tentang menerapkan pola hidup sederhana bagi aparatur sipil di lingkungan pemerintah kota. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris BKPSDM Miji Rustianti. Dalam SE tersebut disampaikan agar ASN lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial untuk kepentingan sosial mensejahterakan masyarakat. Miji menambahkan bahwa ASN bukan pekerjaan untuk menjadi orang kaya, melainkan pengabdian kepada bangsa dan negara dan memastikan layanan masyarakat secara lebih optimal. Dimanapun berada dalam kehidupan bermasyarakat, ASN dan keluarga diminta menerapkan pola hidup sederhana dengan mematuhi norma hukum, kepatutan dan juga kepantasan. Kau isu yang akhir-akhir ini santer di kalangan ASN ini kita, karena kasus yang kemarin Rafael Alun itu ya merembet akhirnya kemana-mana, kita melihat ada beberapa yang jadi solotan masyarakat bahwa pola hidup ASN ini ternyata bergaya hedon. Ini yang kemarin itu ya Rafael Alun itu sampai sekarang jadi tersangkat di KPK, kemudian ada yang Sekdario, kemudian ada pejabat di DKI, kemudian terakhir mungkin di Alampung apa ya kalau tidak salah itu. Akhirnya dari kementerian dari pusat itu mengedarkan surat terkait pola hidup sederhana untuk ASN. Dan ini kami juga sudah menindaklanjuti di tanggal 12 April, kita sudah mengedarkan surat ke OPD ini kepada pejabat pimpinan tinggi pertama atau kepala OPD untuk melakukan langkah-langkah, ini memberikan contoh sikap perilaku yang baik, tidak jemowo, jemowo itu mungkin tidak sombong ya, kemudian pamer kekuasaan dan hedoni, serta menerapkan pola hidup sederhana. Kemudian juga harus menyampaikan kepada ASN untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, antara lain tidak menunjukkan pola hidup mewah, karena ini nanti akan menceterai masyarakat ya, kita tahu pas COVID ini banyak masyarakat yang mau makan aja masih susah, kenapa PNS yang digaji dari uang negara ini malah bergaya hidup. Kemudian juga meminta ASN dan keluarga untuk menerapkan pola hidup sederhana di mana pun berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi nama hukum, kepatutan, dan kepatasan.